Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berkejarlah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oh, ini terlalu banyak ya Oh, ada seseorang disini yang ternyata galau sama kamu Dia ternyata merasa tidak bisa berat banget untuk bisa melepas kamu Bahkan saat ini tuh dia selalu merasa bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa mengingatkan kamu ke dia Kayak gitu, jadi orang ini galau banget berpisah dengan kamu Bahkan dia kayak berat gitu ya, berat, gak rela melepas kamu Oke, kita lihat siapakah orangnya yang merasa berat melepasmu Bahkan dia sampai dari pikirannya aja gak bisa gitu Untuk melupakan kamu atau rela melepaskan kamu Kita lihat ya, siapakah dia Hmm Oh, hey Kartu pertamanya sudah Seven of Swords disini Oke, banyak banget Seven of Swords Two of Pentacles Apa ini Seven of Wands Apa ini, The Star Aku lihat disini berarti memang ketika kamu menjalani hubungan dengan dia Ada ketidakjujuran, bahkan pengkhianatan Perselingkuhan, kebohongan, kecurangan Ya, yang pernah dilakukan seseorang disini Ya, bisa jadi dia, bisa jadi kamu Situasikan saja Intinya disini ada yang gak jujur Berkhianat, berselingkuh, berbohong, berlaku curang Dan aku lihat disini Alih-alih bersikap terbuka Atau jujur tentang apa yang Diinginkan pasangan Tapi mungkin Kejujuran itu hanya untuk menyembunyikan Hal-hal lainnya Ya, kesalahan-kesalahan lainnya Atau rahasia-rahasia lainnya Atau kebohongan-kebohongan lainnya Yang justru mungkin lebih besar Seperti itu Kemudian juga Aku lihat disini Ada musuh di dalam selimut Ya, ada musuh di dalam selimut Nampaknya ada musuh ya Di Antara kalian Dia ini seseorang Yang berpura-pura sebagai teman Di antara kalian Tapi sebenarnya Dia ini adalah orang ketiga Yang mencoba menyabotasi hubungan kalian Jadi Kalau ini dia Yang ternyata tidak jujur sama kamu Makanya disini dia memilih Eh, makanya disini kamu memilih Untuk pergi dari dia Ya, berarti Dia lah yang Dia lah yang Terhasut Ya, oleh pihak ketiga Bisa jadi pihak ketiga itu juga Mungkin selingkuhannya Bisa jadi Atau Kalau nggak selingkuhannya Mungkin Teman Orang tua Keluarga Saudara Kakak Atau siapapun Gitu ya Jadi hubungan kalian hancur Itu karena Si dianya berbohong Berselingkuh Atau Ya, berlaku curang Ya Kemudian juga ini ada Pengaruh dari Orang ketiga yang mempengaruhi dia Mengatakan Apa gitu Ya, sehingga dia terpengaruh Kemudian juga Dia ternyata Orang yang manipulatif Ya, bersikap jujur Pada sesuatu Yang mungkin kamu pertanyakan Tapi sebenarnya Itu untuk Membuatmu merasa puas Atas pertanyaanmu Sehingga kamu tidak akan Bertanya lebih panjang lagi Tentang hal-hal yang masih Dia sembunyikan Dari kamu Seperti itu Ya Oke Two of pentacles Aku melihat Orang ini Orang yang memang Apa ya Dia tuh kayak Saat ini tuh Lagi fokus Dengan uang Ya Dengan Dengan keuangannya Dan emang Dia ini juga Memang ada Keinginan Untuk membeli Sesuatu Sehingga dia harus Bekerja keras juga Untuk membeli Sesuatu itu Dengan uangnya Kemudian juga Aku lihat disini Ternyata dia Ini punya tanggung jawab Dengan keluarganya Mungkin dia harus Membiayai Rekonomian keluarganya Ya Kemudian juga Memenuhi kebutuhan Pribadi Belum lagi Kalau misalkan Disini kalian sudah menikah Ya berarti juga Dia harus Membiayai Keluarganya Dia bersamamu Seperti itu ya Jadi saat ini Dia sedang mencoba Menyeimbangkan Atau selama ini Dia sedang menyeimbangkan Sumber daya dia Dia mencoba untuk Fleksibel Ya Beradaptasi Dan Berusaha untuk Menggunakan Akalnya Semaksimal mungkin Agar dia bisa Stabil Kayak gitu Ya Aku lihat Disini Memang Dia ini Sudah menjadi Orang tua Ya Mungkin dia ini Orang tua Yang memang harus Bekerja keras Ya Padahal Sebenarnya Dia ini Dulu tuh Pekerjaannya bagus ya Mungkin dia mantan manager Di sebuah perusahaan Atau memang dia punya pangkat Punya jabatan Dulu ya Atau mungkin Asisten eksklusif Di suatu Instansi Seperti itu Pokoknya dulu Dia ini orang penting Orang sibuk Ya Kemudian Banyak pekerjaannya Kemudian Aku melihat Bisa jadi sih Bisa jadi juga Sebenarnya bukan mantan Bisa jadi Sampai sekarang Dia mungkin masih Punya jabatan Di pekerjaannya Atau ya Memang dia sudah Menjadi mantan Situasikan aja lah ya Situasikan aja Tapi intinya Disini dia ingin Menyeimbangkan Kewajiban dia Agar dia mampu Menangani semua Aspek kehidupan dia Seperti itu Saking dia harus Bisa menyeimbangkan Tanggung jawab dia Sampai-sampai Dia ini Kehilangan kendali Ya Ya mungkin Karena dia Ini ya Merasa tidak puas Atau Apa ya Merasa kurang Selalu merasa kurang Atau gimana Sehingga sampai-sampai Tidak terkendali Terutama Tidak bisa Mengendalikan Waktu Energi dia Ya Itu sih Aku lihat disini Aku lihat Memang sibuk banget Orang ya Orang yang sibuk 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 Dan aku lihat Juga dia memang Lagi Perlu untuk membuat Keputusan keuangan Dia Untuk masa depan Untuk keluarganya Seperti itu ya Terus juga Memang ada keinginan Untuk membeli Sesuatu Mungkin membeli rumah Membeli mobil Sampai-sampai Dari mereka ini Ada loh Yang sampai Mengambil pinjaman Yang cukup besar Karena ya itu Mungkin dia Merasa tidak cukup Dengan apa yang dia Punya ya Atau yang dia Dapatkan Seperti itu Karena kebutuhannya Ternyata melampaui Batas dari Pendapatan dia Kayak gitu Ya Makanya disini Aku lihat hubungan kamu Selama ini Mungkin Sama dia Mungkin sulit Untuk dijaga Keseimbangannya Karena dia harus Membagi-bagi Apa ya Energi dia Untuk Fokus di kerjaan Belum lagi dia Harus Apa namanya Memikirkan Pendapatan Yang harus Dibagi-bagi Juga Jadi Mungkin dia Bekerjanya Harus ekstra Belum lagi Ditambah dengan Hubungan dia Dengan kamu Seperti itu Jadi memang Disini dia Sangat-sangat Butuh perhatian Kamu sih Butuh-butuh Sangat-sangat Pengertiannya Kamu juga Agar hubungan Kalian tetap Bisa Langgeng Agar hubungan Kalian bisa Tetap bersama Seperti itu Oke Jadi dipengaruhi oleh Keuangan yang Masih Mungkin Belum Stabil Kemudian Juga Aku melihat Ternyata Selama kamu Menjalani hubungan Dengan dia Selalu Merasakan Kayak Hubungan Kalian ini Dibatasi Entah Dibatasi Oleh Ruang Waktu Apalagi Atau Memang Sengaja Dia Membatasi Diri Dari Kamu Jadi Kamu Kayak Gak Seberapa Tahu Tentang Apa sih Yang Dia Lakukan Selama Ini Apa sih Pekerjaan Yang Dia sibukkan Kenapa Dia Membatasi Diri Apa yang Dia Sembunyikan Itu pun Mungkin Kamu gak Tahu Seperti itu Ya Karena aku Lihat disini Hubungannya Itu Merasa Terbatas Untuk Bisa Saling Mengenal Saling Dekat Untuk Berbaur Terbatas Belum lagi Dia memang sibuk Dengan pekerjaannya Terus Itu juga Mungkin Orangnya Sengaja Membatasi Diri Tidak Memberikan Waktu Untuk Bisa Berinteraksi Dengan Kamu Jarang Nah Ini Juga Sebenarnya Memang Ada faktor Lain Juga Memang Ada faktor Dari Luar Juga Yang Memang Mempengaruhi Dia Akhirnya Membatasi Diri Dari Kamu Ini Kalau aku Lihat Memang Dari Keluarga Ada Ada Juga Dari Lingkungannya Dari Keluarga Orang tua Atau Sadar-sadaranya Dari lingkungannya Mungkin Dari Teman-temannya Atau Bisa Jadi Juga Dari Seseorang Yang Sebenarnya Suka Sama Dia Tapi Mungkin Dia Ngerasa Si Yang Suka Itu Ngerasa Dia Punya Saingan Yaitu Kamu Gitu Jadi Dia Mungkin Mempengaruhi Pasangan Ini Atau Kita Sebutnya Pasangan Atau Mantan Aku Lihat Disini Jadi Yaudah Karena Dia Terpengaruh Jadi Dia Semacam Membatasi Diri Kekamu Agar Kamu Tidak Terlalu Tahu Tentang Apa Yang Dilakukan Apa Yang Terjadi Sebenarnya Di Balik Layar Seperti Itu Sudah Berpisah Ya Saat Ini Terus Mungkin Di awal-awal Ketika Kalian Berpisah Ya Entah Ini Kamu Atau Dia Yang Merasakannya Kayak Siap Mantap Berpisah Seperti Itu Dan Ingin Memulai Mendekati Orang Baru Atau Menjalani Dengan Orang Baru Atau Mungkin Sudah Menjalani Orang Baru Tapi Ternyata Gak Bisa Kenapa Karena Si Mantan Ini Muncul Lagi Entah Itu Memang Secara Fisik Atau Komunikasi Atau Hanya Sekedar Dari Pikiran Ya Kalau Dari Pikiran Ya Mungkin Selalu Keinget Terus Ya Dia Keingetan Kamu Terus Kamu Juga Keingetan Dia Terus Jadi Untuk Move On Dan Melanjutkan Hidup Dengan Orang Baru Itu Kayak Sulit Gitu Ya Jadi Kayak Terganggu Entah Itu Memang Mengingat Momen Momen Masa Bahagia Atau Justru Malah Trauma Yang Diingat Gitu Ya Intinya Masih Ada Kenangan Dari Masa Lalu Ya Dari Si Mantan Ini Sehingga Mencegah Kalian Untuk Bertemu Atau Apa Ya Menjalani Hubungan Dengan Orang Baru Baik Dia Ataupun Kamu Sama Aku Lihat Disini Ya Sehingga Masih Dipengaruhi Oleh Mantan Gitu Baik Itu Dari Komunikasi Atau Datang Secara Fisik Ataupun Hanya Sekedar Pikiran Ya Pikiran Juga Baik Itu Pikiran Nostalgia Momen Momen Yang Pernah Terjadi Atau Justru Malah Trauma Ya Itu Kayak Terniang-nyang Di pikiran Kalian Berdua Dan Aku Lihat Sebenarnya Dari Awal Kalian Sudah Sepakat Untuk Mau Satu Sama Lain Saling Mengandalkan Ya Ya Tapi Ternyata Makin Kesini Justru Malah Menyebabkan Kertakan Dari Keduanya Karena Disini Aku Melihat Satu Sama Lain Ini Tidak Mau Menunjukkan Kelemahan Atau Kerentanan Kepada Pasangan Gitu Misalkan Kalau Ada Masalah Kayak Dipendam Sendiri Kayak Diurusin Sendiri Pasangan Kayak Gak Tahu Karena Itu Tadi Ada Salu Membatasi Diri Sehingga Kadangan Kalau Aku Lagi Misalkan Kamu Dia Misalkan Dia Lagi Ada Masalah Dia Tidak Cerita Ke Kamu Dia Pendam Sendiri Dia Kerjain Sendiri Sehingga Disini Terjadilah Kesalahpahaman Seolah-olah Ini orang Kenapa Tiba-tiba Pasanganmu Diam Tiba-tiba Pasanganmu Berubah Kamu Akhirnya Merasa Kayak Aduh Jangan-jangan Ada Apa-apanya Nih Gitu Ya Terus Itu Merasa Kayak Gak Dipercaya Kenapa Dia Enggak Cerita Kalau Dia Berubah Seperti Ini Kenapa Dia Enggak Cerita Kalau Ada Masalah Blah-blah Sehingga Kamu Ngerasa Enggak Dihargai Atau Tidak Dipercayai Oleh Pasangan Padahal Sebenarnya Ya Si pasangan Ini Sebenarnya Tidak Mau Aja Membagi Kesulitan Ke Kamu Takutnya Nanti Kamu Malah Terpengaruh Malah Kamunya Akan Ikut Pusing Juga Atau Ikut Terjerumus Dalam Masalahnya Seperti Itu Tapi Disini Kamu Beranggapan Bahwa Aku Enggak Dihargain Soalnya Dia Enggak Pernah Cerita Apa Kesulitannya Seperti Itu Sedangkan Sejak Awal Kalian Sudah Sepakat Untuk Saling Berbagi Dalam Senang Maupun Susah Seperti Itu Ya Ini Kok Enggak Berbagi Dia Malah Tiba-tiba Menghilang Tiba-tiba Cuekin Kamu Tiba-tiba Enggak Ada Kabar Kalau Ditanya Bilang Enggak Apa Seperti Itu Ya Atau Bilang Apa Gitu Pokoknya Enggak Mau Berbagi Ceritanya Seperti Apa Kalau Aku Lihat Sebenarnya Orang Yang Bisa Diandalkan Memang Orang Kalau Dalam Berpikir Atau Mengambil Keputusan Agak Lambat Tapi Dia Pekerja Keras Orang Dia Sabar Ya Dia Ini Orang Yang Aku Lihat Bisa Diandalkan Terus Itu Orang Yang Teliti Pekerja Keras Orang Yang Mungkin Terlalu Sibuk Dengan Pekerjaannya Dan Memang Kalau Aku Lihat Sebenarnya Orang Ini Stabil Ya Stabil Entah Itu Stabil Secara Emosional Ya Aku Lihat Disini Dan Dia Ini Adalah Orang Yang Lebih Suka Tidak Mengambil Resiko Baik Itu Dalam Hubungan Ataupun Dalam Bidang Lain Dalam Kehidupannya Pekerjaan Atau Sosial Atau Apapun Dia Tidak Suka Mengambil Resiko Jadi Pengen Yang Lempeng Lempeng Aja Sih Gitu Tidak Usah Pusing Pusing Pikiran Resiko Gitu Atau Menjalani Sesuatu Yang Rumit Gitu Dia Ini Orang Yang Keras Kepala Bahkan Sulit Untuk Dibujuk Kalau Misalkan Dia Sudah Memiliki Suatu Pandangan Ya Mau Dirubah Pandangannya Susah Banget Karena Orang Yang Keras Kepala Terus Itu Juga Orang Yang Bisa Diandalkan Dia Sangat Berbakti Dengan Keluarganya Memang Sebenarnya Kamu Dengan Dia Selama Ini Juga Solid Solid Aja Hubungannya Ya Juga Bisa Saling Mengandalkan Tetapi Memang Hubungannya Tidak Terlalu Bergairah Atau Tidak Terlalu Mendebarkan Ya Kayak Hubungannya Itu Stuck Hubungannya Itu Lempeng Lempeng Aja Hubungannya Itu Kayak Flat lah Ya Gak Ada Gimana 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 Mendebarkan Orang Disini Selalu Membatasi Diri Untuk Saling Terbuka Itu Kayak Jarang Gitu Aku Lihat Disini Ya Makanya Kayak Flat Tidak Mendebarkan Oke Aku Melihat Ada Penyesalan Nih Dari Dia Ya Karena Mungkin Kamu Memilih Untuk Pergi Dari Dia Makanya Disini Dia Menyesal Dia Dia Sadar Dia Menyadari Bahwa Dia Telah Melakukan Kesalahan Sama Kamu Ya Mungkin Karena Selalu Membatasi Diri Tidak Jujur Tidak Terbuka Tidak Berbagi Cerita Dengan Kamu Atau Dia Pernah Melakukan Kesalahan Lain Seperti Misalkan Selingkuh Melakukan Kebohongan Kebohongan Berlaku Curang Mengkhianati Kamu Atau Apapun Seperti Itu Sehingga Aku Lihat Saat Ini Dia Lagi Takut Melakukan Kesalahan Yang Sama Seperti Apa Yang Pernah Dia Lakukan Di Masa Lalunya Bersama Kamu Ya Jadi Kalau Aku Lihat Disini Ada Masa Lalu Yang Menghantui Dia Sekarang Nah Bisa Juga Ini Apa Ya Takut Melakukan Kesalahan Mungkin Situasinya Pernah Sama Seperti Ini Dan Situasinya Sama Akhirnya Pasangan Yang Dulu Itu Kecewa Sama Dia Akhirnya Situasinya Sekarang Dia Ditinggalkan Oleh Pasangannya Terus Terulang Lagi Di Kamu Terulang Lagi Di Kamu Ternyata Kamu Memilih Untuk Meninggalkan Dia Karena Kamu Mungkin Sudah Tidak Kuat Dengan Sikap Dia Yang Seperti Ini Selalu Belum Lagi Dia Tidak Pernah Memberikan Quality Tanya Ke Kamu Dia Hanya Fokus Dengan Karir Pekerjaannya Masalah Pribadi Keluarganya Uangnya Seperti Itu Ya Jadi Aku Lihat Di Situ Mungkin Kamu Memilih Untuk Pergi Darinya Karena Kamu Sudah Nggak Kuat Terus Terusan Apa Mengerti Dia Tapi Dianya Nggak Pernah Ngertiin Kamu Gitu Ya Kamu Selalu Ada Untuk Dia Tapi Dia Tidak Pernah Ada Untuk Kamu Seperti Itu Jadi Kalau Aku Lihat Saat Ini Dia Menyesali Dia Takut Akan Mengulang Hal Yang Sama Seperti Apa Yang Dulu Pernah Terjadi Ya Makanya Disini Dia Kayak Berat Banget Untuk Melepas Kamu Tapi Gimana Kamu Sudah Meminta Untuk Untuk Melepaskan Kamu Gitu Kamu Sudah Meminta Kepada Dia Untuk Dia Melepaskan Kamu Saja Seperti Itu Ya Oke Kita Lihat Apakah Memang Saat Ini Kalian Memang Benar-benar Sudah Berakhir Oke Kalau Dari Sisi Kamu Kamu Sudah Lelah Kamu Sudah Capek Memang Kamu Memilih Untuk Udah deh Selesai Aja Gitu Aku Sudah Capek Gitu Ya Aku Melihat Dari Sisi Kamu Sudah Capek Banget Sama Dia Karena Selama Menjalani Hubungan Dengan Dia Juga Kamu Gak Merasa Bahagia Ya Mungkin Ada Bahagianya Tapi Lebih Banyak Rasa Stress Rasa Cemas Rasa Dibandingkan Rasa Senangnya Saat Bersama Dia Makanya Disini Kamu Milih Untuk Berpisah For Off Sword Ya Dan Aku Lihat Sebenernya Juga Dia Sepakat Oke Tapi Sebenernya Itu Kayak Hanya Di Mulut Saja Di Hati Dia Gak Sepakat Kita Berpisah Justru Dia Beranggapannya Bahwa Oke Kamu Dengan Aku Kita Berjaga Jarak Aja Dulu Ya Saling Sendiri Sendiri Aja Dulu Tapi Untuk Menenangkan Diri Menenangkan Diri Menghilangkan Kestresan Kecemasan Ketakutan Itu Dihilangkan Jadi Kayak Healing Sendiri Sendiri Aja Dulu Tapi Nanti Kalau Udah Udah Selesai Dengan Healing Aku Akan Datang Lagi Kita Balikan Lagi Kita Mengembangkan Hubungan Lagi Jadi Seperti Itu Ya Kalau Kamu Aku Lihat Sudah Sudah Angkat Tangan Sudah Capek Apalagi Setiap Menunggu Ketidakpastian Dari Dia Selalu Sibuk Dengan Hidupnya Sendiri Kamu Penuh Dengan Pemikiran Pemikiran Yang Takut Dia Ada Yang Lain Eh Taunya Bener Dia Selingkuh Takut Nanti Dia Tidak Kembali Padamu Walaupun Disini Hubungannya On Off Gitu Ya Tapi Pokoknya Disini Aku Lihat Banyak Stresnya Banyak Kecemasannya Banyak Ketakutan Yang Kamu Rasakan Selama Bersama Dia Gitu Makanya Disini Kamu Udah Cukup Gitu Dan Yaudah Kamu Juga Memilih Untuk Berpisah Dari Dia Juga Karena Untuk Menghilangkan Rasa Stres Itu Ya Menghilangkan Pemicu Rasa Stres Itu Tapi Kalau Si Dia Tidak Dia Tidak Mau Berakhir Ya Dia Tidak Mau Berakhir Dia Hanya Beranggapan Ya Udah Kita Healing Aja Dulu Sama Lain Ya Kita Sendiri Sendiri Aja Dulu Tapi Nanti Aku Datang Lagi Kalau Misalkan Kamu Sudah Selesai Dengan Rasa Stres Seperti Itu Ya Kemudian Ada The Star Jadi Disini The Star Disini The Star Disini The Star Kalau Aku Lihat Energy Kamu Udah Aku Mau Orang Baru Aja Aku Mau Kenalan Dekat Dengan Orang Baru Aja Atau Memulai Hubungan Dengan Orang Baru Saja Tapi Nih Mantan Mua Tidak Mau Dia Bakalan Musik Kamu Lagi Dia Akan Datang Entah Itu Lewat Komunikasi Entah Itu Lewat Secara Fisik Ya Atau Justru Malah Dia Walaupun Saat Ini Kalian Berpisah Secara Telepati Dia Mengirimkan Telepatinya Terus Ke Kamu Sehingga Kadang Mungkin Kamu Suka Kepikiran Dia Tiba Tiba Gitu Ya Jadi Intinya Si Mantan Mu Ini Tidak Mau Melepas Jadi Hanya Kayak Yaudah Kalau Kamu Milih Untuk Berpisah Atau Bisa Jadi Juga Ada Sebagian Jadi Dia Kayak Kan Kamu Ngomong Pernah Ngomong Kita Berakhir Sampai Disini Aja Ya Gitu Dia Malah Justru Ngomong Gini Kita Jadi Teman Aja Gimana Gitu Jadi Kalian Sudah Tidak Jadi Pasangan Tapi Tetap Jadi Teman Nah Itu Juga Salah Satu Trik Dia Agar Kalian Itu Tidak Putus Hubungan Gitu Sedangkan Kamu Disini Memang Ingin Pergi Ingin Melepaskan Diri Dari Dia Gak Jadi Teman Gak Jadi Siapa Siapa Gitu Pengen Lepas Pengen Udahan Oke Nah Karena Dia Karena Dia Menawarkan Pertemanan Ya Mungkin Kamu Berpikir Dia Oke Kalau Teman Kan Berarti Tidak Mengekang Tidak Dalam Suatu Hubungan Yang Mengikat Gitu Kan Ya Punya Apa Namanya Punya Ruang Pribadi Masing-masing Mungkin Kamu Juga Setuju Bisa Jadi Seperti Itu Ada Yang Ceritanya Seperti Itu Jadi Intinya Dia Tidak Mau Putus Hubungan Dengan Kamu Jadi Ingin Tetap Memantau Kamu Ingin Tetap Bisa Menghubungi Waktu-waktu Atau Terkoneksi Selalu Dengan Kamu Seperti Itu Ya Ada yang ceritanya Seperti Makanya Disini You don't know How hard It was Let you Go Jadi Kamu Gak Tau Ya Berat Banget Aku Itu Melepas Kamu Makanya Ada Sebagian Yang Gimana Kalau Kita Jadi Teman Aja Karena Memang Belum Ikhlas Melepas Atau Mungkin Ketika Padahal Sebenarnya Enggak Gitu Ya Dia Beranggapan Bahwa Ya Aku Akan Memberikan Ruang Dan Waktu Untuk Kamu Tenang Dulu Tapi Nanti Suatu Saat Ketika Kamu Sudah Tenang Aku Datang Lagi Kayak Gitu Ya Situasikan Aja Kayak Mana Ceritanya Kalian Pokoknya Intinya Disini Dia Tidak Terima Kita Berpisah Secara Total Seperti Itu Ya Kenapa Seperti Itu Ada Kenal Dari Awal Dengan Kamu Tuh Kayak Gak Berekspektasi Banyak Hanya Saja Ketika Udah Dijalani Ih Gila Sih Aku Dengan Kamu Itu Kayak Penuh Dengan Petualangan Cerita Hubungannya Entah Apa Yang Pernah Terjadi Ya Bisa Jadi Yang Tadinya Dia Tidak Tahu A Jadi A Terus Itu Juga Mungkin Apa Ya Bisa Traveling Kemana Mana Ya Karena Mungkin Salah Satu Di Antara Kalian Suka Traveling Jadi Bisa Berpetualang Atau Kalau Misalkan Disini Bukan Masalah Tentang Traveling Jalan Jalan Atau Misalkan Apa Tentang Bercerita Tentang Apa Ya Ada Yang Suka Bercerita Menceritakan Oh Aku Dulu Punya Pengalaman Begini Sehingga Dia Juga Oh Begitu Pengalaman Kamu Jadi Dia Traveling Intinya Dia Ngerasa Ketika Dia Bersama Kamu Dia Ngerasa Hidup Dia Kayak Penuh Dengan Petualangan Atau Mungkin Ketika Menjalani Hubungan Dengan Kamu Kayak Banyak Sekali Halangan Rintangannya Sehingga Adrenalin Dia Kayak Berpacu Untuk Memperjuangkan Ada Energi Kayak Tantangan Ya Kayak Menantang Apa Si Namanya Menjalani Hubungan Dengan Kamu Kayak Penuh Dengan Tantangan Sehingga Dia Ngerasa Kayak Dekat Dengan Kamu Atau Menjalani Hubungan Dengan Kamu Penuh Dengan Petualangan Seperti Itu Mungkin Memang Karena Hubungannya Penuh Dengan Rintangan Seperti Itu Ya Oke Kemudian Ada Knight Of Wands Jadi Kalau Aku Lihat Dari Knight Of Wands Ini Juga Kan Orangnya Masih Impulsif Ya Si Dia Ini Dia Ini Masih Impulsif Dia Ini Juga Sebenernya Masih Nggak Tau Atau Masih Belum Bisa Menetapkan Hati Atau Hidupnya Atau Pikirannya Pada Satu Tujuan Saja Bahkan Mungkin Dari Karir Itu Sebenernya Dia Masih Luntang Lantung Masih Pekerjaan Itu Masih Belum Paten Dia Pengennya Ke Bisnis Atau Pengennya Ke Apa Budak Korporat Dia Nggak Tau Gitu Ya Dia Masih Yang Mana Ajalah Yang Pekerjaan Yang Bisa Menghasilkan Duit Ayo Gitu Dikerjain Gitu Jadi Dia Kayak Nggak Tau Arah Tujuan Dia Itu Kedepan Dia Mau Seperti Apa Terus Itu Juga Mungkin Nah Ini Karena Seven Offsword Dia Ada Yang Lain Sehingga Dia Juga Nggak Tau Sebenernya Mau Milih Kamu Atau Selingkuhannya Atau PDKT Atau Cem-cemannya Atau Siapalah Sebutannya Bisa Jadi Dia Juga Banyak Pilihan Seperti Itu Jadi Kalau Aku Lihat Karena Sifat Impulsif Ini Dia Masih Nggak Tau Sebenernya Dia Ini Mau Kemana Jadi Masih Suka Melompat Sana Melompat Sini Pergi Sini Suka Suka Hati Kayak Gitu Ya Dia Mau Ke Kamu Juga Tapi Mau Ke Lain Juga Kayak Gitu Ya Kalau Disini Jadi Ketika Kamu Memilih Total Gitu Sedangkan Kamu Disini Kamu Capek Ya Kamu Ingin Fokus Dengan Dirimu Sendiri Aja Membahagiakan Dirimu Sendiri Aja Melanjutkan Hidupmu Nggak usah Lagi Berurusan Dengan Dia Atau Apalagi Mau Ngurusin Dia Gitu Kayak Capek Udah Cukup Gitu Ya Ada Temperance Ya Temperance Ini kan Kartu Pengobatan Mengobati Ya Kartu Yang Mengobati Berarti Saat Ini Aku Lihat Kamu Pengen Healing Aja Loh Aku Pengen Healing Aku Pengen Sembuh Dari Lukaku Dari Rasa Lelah Ku Yang Terus Menunggu Ya Tanpa Kepastian Seperti Itu Ya Aku Lihat Disini Kamu Ingin Sehat Ya Ada Temperance Kamu Ingin Sehat Kamu Ingin Tetap Waras Kamu Ingin Bahagia Seperti Itu Kamu Ingin Mencapai Suatu Keharmonisan Dalam Cinta Komitmen Rasa Hormat Yang Ideal Dari Pasangan Kamu Ingin Memiliki Hubungan Yang Bahagia Kalau Misalkan Dari Dia Kamu Tidak Bahagia Ngapain Kalau Hubungan Kalian Juga Tidak Diberikan Komitmen Buat Apa Seperti Itu Ya Kamu Ingin Punya Hubungan Yang Romantis Seperti Itu Yang Harmonis Tapi Selama Ini Dia Tidak Bisa Memberikan Itu Ke Kamu Kamu Tidak Bahagia Walaupun Mungkin Disini Dia Atau Kamu Menganggap Kalian Ini Sama-sama Belahan Jiwa Atau Apa Tapi Aku Lihat Disini Kamu Memang Orangnya Sederhana Jadi Tidak Usah Dibuat Rumit Juga Jadi Pemikiran Mau Itu Pemikiran Atau Tampilan Fisik Atau Maksudnya Style Pakaian Itu Kayak Sederhana Secukupnya Aja Sepantasnya Aja Kayak Gitu Tidak Usah Berlebihan Dan Sedangkan Dia Ini Orangnya Maru Serakah Orangnya Serakah Sedangkan Kamu Orangnya Sederhana Sederhana Cukup Pasangan Yang Penting Kita Mau Sama Jalani Bahagia Sama Sama Kita Fokus Sama Sama Jadi Tidak Usah Ada Yang Lain Gitu Jadi Tidak Serakah Kamu Tidak Serakah Orangnya Itu Yang Aku Lihat Dari Sisi Kamu Sedangkan Kamu Berdiling Seseorang Yang Serakah Semuanya Mau Ditelen Semuanya Mau Dimiliki Terus Itu Apalagi Mungkin Penampilan Kamu Seadanya Walaupun Barang Barang Mewah Barang Barang Mahal Yang Kamu Pakai Tetap Ketika Kamu Pakai Tidak Berlebihan Seperti Itu Intinya Aku Lihat Energy Kamu Energy Orang Yang Sederhana Tapi Cukup Sederhana Yang Apa Ya Yang Gak Usah Yang Serakah Gak Usah Kelihatan Yang Gimana Gimana Glamor Yang Gimana Gitu Intinya Gak Rame Kami Gak Rame Ya Intinya Gak Serakah Sederhana Sedangkan Dia Mungkin Itu Kalau Aku Melihat Dari Ini Dia Semua Mau Diambil Semua Mau Dipunya Bahkan Punya Gaya Hidup Yang Juga Hedon Sampai Berhutang Untuk Memenuhi Gaya Hidup Ada Sampai Berhutang Untuk Demi Menutupi Gaya Hidup Ya Aku Lihat Mungkin Juga Melakukan Penipuan Sampai Ada Yang Mungkin Melakukan Penipuan Untuk Menutupi Gaya Hidup Seperti Itu Ya Nah Jadi Kalau Aku Lihat Disini Karena Kamu Juga Gak Mau Ambil Pusing Kamu Juga Orang Yang Sederhana Yang Cukup Cukup Aja Jadi Makanya Disini Kamu Memilih Untuk Mengatasi Halangan Hambatan Atau Tantangan Di Itu Kamu Ingin Sudah Cukup Gitu Gak Mau Diterusin Lagi Ya Hambatan Hambatan Itu Sudah Cukup Terus Itu Juga Aku Melihat Disini Ya Menurut Inilah Jalan Tengah Yang Terbaik Gitu Ya Ketika Kamu Tahu Dia Sudah Selingkuh Dan Mungkin Juga Kamu Sudah Sabar Ya Nungguin Dia Memberikan Dia Kesempatan Tapi Kalau Dianya Tidak Pernah Mau Berubah Ya Buat Apa Berarti Kesederhanaan Dalam Menghadapi Situasi Dia Itu Tidak Dihargai Gitu Kamu Juga Ketika Dia Selingkuh Kamu Gak Mempermasalahkan Maksudnya Ya Oke Kamu Marah Karena Kamu Dihianati Karena Kamu Diselingkuh Mungkin Kamu Marah Tapi Abis Itu Kan Kamu Paling Ya Udah Marah Ya Udah Kita Berpisah Kamu Diemin Dia Tinggalin Dia Tapi Selalu Dia Yang Selalu Datang Lagi Datang Lagi Seperti Itu Gitu Jadi Energi Kuat Banget Bahwa Perselingkuhan Pengkhianatan Yang Selalu Dia Lakukan Terhadap Kamu Gitu Ya Jadi Seperti Itu Kalau Aku Lihat Disini Dia Yang Tidak Rela Dia Masih Masih Pengen Pengen Punya Kamu Masih Pengen Punya Yang Lain Seperti Itu Masih Mau Bersikap Tidak Adil Lagi Masih Mau Menyimpan Banyak Hal Lagi Dari Kamu Oke Apalagi Sifat Manipulatif Itu Yang Masih Masih Ada Sampai Sekarang Aku Lihat Disini Jadi Kau Tau Pasti Masih Masih Berdrama Drama Lagi Dia Ya Pasti Akan Masih Berdrama Drama Lagi Oke Seperti Itu Kemudian Apalagi Mau Kita Lihat Disini Berapa Menit Tidak Tidak Lihat Lagi Jadi Seperti Itu Inilah Orang Yang Tidak Relak Sebenarnya Kalau Kamu Berpisah Dengan Dia Gitu Aku rasa Cukuplah Ya Untuk Zodiac Disini Ada Aquarius Libra Dan Gemini Capricorn Taurus Dan Virgo Aquarius Libra Dan Gemini Leo Aries Sagittarius Leo Aries Sagittarius Capricorn Taurus Dan Virgo Cancer Scorpio Dan Pisces Energi Paling Kuat Disini Ada Aquarius Ada Sagittarius Ya Paling Kuat Ini Energi Aquarius Yang Paling Kuat Ya Ini Ada Star Star Oke Itu Saja Jadi Kedua Belas Zodiak Ada Semua Dalam Pembacaan Ini Yang Terpenting Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Dengan Seseorang Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Ya Berbijaklah Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Dan Ini Ada Bulan Bulan Juga Yang Menjadi Pelengkap Ya Ciri Ciri Dari Pembacaan Ini Mau Ini Hubungan Mau Ini Bulan Bulan Yang Berhubungan Pokoknya Bulan Bulannya Ada hubungannya Antara Kamu Dengan Si Orang Yang Kita Ceritakan Ini Gitu Ya Jadi Mas Dibuat Pusing Ada Desember Maret Juli Mei November Agustus Februari September Oktober Dan April Kemudian Shionya Shionya Bisa Shionya Kamu Atau Shionya Dia Situasikan Saja Ada Shion Anjing Shion Kuda Shion Ayam Shion Kambing Shion Monyet Shion Babi Shion Tikus Shion Macan Shion Apa itu Shion Kerbau Dan Shion Naga Kemudian Apa ini Namanya Angka Ya Angka Ini Juga Ada Hubungannya Dengan Kamu Dan Dia Silahkan Disituasikan Saja Mau Tanggal Lahir Umur Tanggal Perpisahan Kalian Tanggal Jadian Kalian Tanggal Pertama Kali Kalian Ketemuan Ya Ada 3 1 2 5 8 2 6 Apa ini 5 2 2 2 3 10 12 11 19 17 3 9 29 18 24 16 1 20 30 2 13 21 27 4 15 6 14 Oke Kemudian Apa ini namanya Alkabetnya Yang berhubungan Dengan kamu dan dia Situasikan Saja AJKYYTHWCSLMXQREGVFOUPC Oke aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Aku akhiri ya Salam sayang untuk kalian semua dan bye bye